dan dia memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan seksual dengan benda-benda tersebut seperti sepatu, kain jari, kain satin, atau benda-benda mati yang lainnya dan tau gak kalian bahwa gangguan kelainan seksual fetis ini kebanyakan dialami oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan halo guys, welcome back to my youtube channel, kakek nita sesuai dengan judul hari ini kita akan membahas tentang salah satu gangguan atau salah satu kelainan seksual hai, apa kabar kalian? semoga kalian sehat-sehat aja ya semoga kabar kalian baik, Jakarta udah mulai macet ya semoga kalian sehat-sehat ya dalam menjalankan hari-hari semangat ya kerjanya di hari Senin hai guys, terima kasih sudah klik video ini bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis semoga kalian bukan salah satu dari ciri yang akan kita bahas hari ini ya karena kerap kali orang yang mengalami gangguan seksual dia gak sadar atau gak menyadari bahwa dia tuh sedang mengalami gangguan seksual jadi gangguan kelainan seksual adalah orang yang punya dorongan melakukan tindakan seksual dengan benda-benda tidak hidup atau benda-benda mati dan dilakukan secara berulang atau secara intens salah satunya adalah gangguan seksual yang kita sebut dengan fetis nah gangguan seksual ini kebanyakan orang tuh gak sadar nih bahwa dirinya mengalami gangguan seksual ini karena dia kelihatannya normal-normal saja tapi dia mempunyai pemikiran atau mempunyai bayangan untuk melakukan tindakan seksual dengan suatu benda dan terkadang dia bisa melibatkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang sedang dia bayangkan dan kebanyakan orang yang mengalami gangguan seksual ini dia gak menyadari yang tadi saya bilang dia gak menyadari bahwa dirinya tuh sedang mengalami gangguan seksual dia bingung bagaimana sih cara mengatasinya gitu sehingga dia pun gak tahu bagaimana sih cara mengatasi gangguan seksualnya dia ini tapi kadang-kadang dia bisa merugikan orang lain karena bisa membuat orang-orang di sekitar dia merasa terganggu salah satu gangguan seksual yang banyak dialami oleh orang Indonesia atau yang banyak banget dialami adalah jadi guys fetis ini adalah orang yang mengalami gangguan seksual terhadap benda-benda mati jadi atau benda yang tidak hidup dan dia memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan seksual dengan benda-benda tersebut seperti sepatu, kain jari, kain satin, atau benda-benda mati yang lainnya dan tau gak kalian bahwa gangguan kelainan seksual fetis ini kebanyakan dialami oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan penyakit kelainan seksual fetis ini belum diketahui apa sih penyebab aslinya atau apa sih penyebab yang bisa membuat orang itu kena penyakit kelainan seksual fetis ini tapi ada beberapa kondisi yang menjadi pemicu bahwa orang ini bisa mengalami gangguan kelainan seksual fetis yaitu yang pertama orang yang introvert atau orang-orang yang sulit untuk mengeksparisikan perasaannya dia untuk berpacaran, untuk yang mengajak, untuk berhubungan orang-orang yang malu atau yang tidak mampu untuk mengeksparisikan perasaannya dia ini adalah salah satu pemicu orang untuk mengalami kelainan seksual fetis yang kedua adalah orang yang mengalami trauma masa kecil atau orang yang merupakan salah satu korban dari pelecehan seksual semasa dia kecil jadi dia punya trauma sendiri terhadap hubungan atau trauma terhadap mungkin dia pernah menjadi korban cabul, korban apapun itu sehingga dia kerap kali, ah saya akan melakukan sama ini aja atau dia bisa takut dengan sosok orang lain di hidupnya dia dalam kebutuhan seksualnya dia yang ketiga adalah orang yang sering melakukan aktivitas seksual dengan alat tersebut sehingga dia merasa ini senang, ini menyenangkan dan dia tergila-gila dengan menggunakan alat itu lain terus bagaimana sih kak ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kelainan fetis siapa tahu ada di lingkungan kalian ya orang yang mengalami ciri-ciri seperti ini berarti dia salah satu orang yang sedang mengalami kelainan seksual jadi ciri-ciri orang fetis itu kayak yang pertama dia selalu tertarik pada benda-benda mati atau benda yang tidak hidup dan dia juga selalu tertarik terhadap bagian tubuh yang bukan bagian genital seperti rambut, mungkin lengan dia tertarik terhadap itu atau bagian bokong yang bukan alat genital dari tubuh manusia terus yang kedua adalah fantasinya akan terjadi setidaknya kurang lebih 6 bulan terus yang ketiga akan terjadi secara intens dan berulang jadi dia akan melakukan itu secara berulang-ulang selama 6 bulan terus yang keempat adalah dia mengalami distress atau mengalami gangguan di kehidupan sehari-harinya dia selalu stress dengan pekerjaan hari-harinya biasanya ini orang-orang yang sedang mengalami gangguan kelainan seksual fetis terus kanita kalau sedang orang sudah mengalami gangguan seksual fetis ini bagaimana sih kak cara mengatasi gangguan kelainan seksual fetis yang pertama kalian harus ke klinik atau ke dokter konsultasikan konsultasikan masalah kalian dengan dokter kalian bingung mau ke klinik mana atau ke mana kalian perlu ke klinik kulit kelamin di sana dokter-dokter paham tentang kebutuhan seksual manusia jadi kalian bisa curhatkan tentang itu ke dokter kalian yang kedua adalah melakukan terapi hormon untuk mencegah dorongan seksual yang menyimpang atau yang berbahaya terus yang kedua adalah kalian harus menjalankan proses psikoterapi bagaimana mengubah pikiran kalian agar pikiran kalian itu sehat lagi agar otak-otak yang untuk melakukan seks yang di luar nalar itu bisa kembali lagi ini normal dengan menjalankan pola hidup sehat terus yang ketiga tentunya kalian harus melakukan counseling secara rutin dan yang keempat adalah kalian harus menghindari segala kegiatan atau segala lingkungan yang berbaur atau yang bisa merangsang atau yang bisa membuat dorongan untuk pikiran atau kelainan seksual kalian mati hari ini jadi intinya sebenarnya fetis ini merupakan kelainan seksual yang masih wajar jika kamu hanya melakukan itu sendiri tanpa melibatkan orang lain atau tanpa membayahkan dirimu sendiri ya jika kalau kamu masih dengan satin dan tidak melukai dirimu sendiri sebenarnya itu masih hal yang wajar ya sebenarnya ini adalah jawaban dari ada salah satu subscriber aku yang bertanya tentang hal ini pertanyaannya seperti ini ya oke semoga pertanyaan ini terjawab ya dan saya disini hanya membantu menjelaskan bagaimana si fetis itu konten ini bermuatan edukasi semoga bermanfaat ya bagi kalian makasih udah nonton sampai di akhir video sampai jumpa di video-video aku selanjutnya oh iya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya sampai jumpa di video-video aku selanjutnya see you and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati